Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Emily. Adik-adik, hari ini Kak Emily akan membawakan materi tentang kata baku dan tidak baku. Adik-adik materi ini adalah request dari akun Youtube yang bernama Ernie Kristati loh. Adik-adik pasti penasaran kan? Kalau gitu ikutin Kak Emily terus ya di Asta & Edo. Adik-adik, sekarang Kak Emily mau kasih tau nih ke kalian kata baku itu sebenarnya apa. Kata baku adalah kata yang berdasarkan dari aturan maupun ejaan dari KBBI. KBBI kepanjangannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, bahasa baku ini biasanya dijadikan bahasa dalam pertemuan resmi baik secara tulisan maupun ungkapan secara langsung kepada orang lain. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak berdasarkan KBBI. Biasanya sih kata tidak baku itu selalu diungkapkan secara langsung dari satu orang ke orang lain atau bahasa sehari-hari. Kak Emily mau kasih contoh nih kata-kata baku misalnya seperti efektif pakai huruf F, terus apotek, November, lalu kata bus. Nah, sedangkan misalnya dari kata tidak baku banyak orang menyebut kata bus menjadi bis atau kata efektif menjadi efektif atau apotek menjadi apotik. Nah, gitu adik-adik. Oh iya, Kak Emily juga mau kasih tahu nih, banyak orang menggunakan kata tidak baku alasannya karena pertama, terpengaruh dari orang-orang yang sering menggunakan kata sehari-hari atau kata tidak baku. Dan yang kedua, mungkin karena orang tersebut tidak tahu bagaimana tulisan kata baku atau cara mengejanya. Nah, begitu adik-adik. Adik-adik, setelah Kak Emily kasih tahu ke kalian tentang bahasa baku dan tidak baku, sekarang saatnya Kak Emily kasih contoh nih ke kalian. Kak Emily mau tulis contoh kalimat baku dan tidak baku. Pertama, Kak Emily mau tulis. Nah, kalimat yang nomor satu ini Kak Emily sebut sebagai kalimat baku. Alasannya karena di sini ada kata pada. Kata pada ini biasanya digunakan dalam surat resmi ataupun laporan resmi ini adik-adik. Pasti kalian akan menemukan kata pada. Selanjutnya, di sini Kak Emily juga tulis kata ingin. Biasanya kata ingin ini ada di dalam bahasa baku adik-adik. Nah, perbedaannya Kak Emily mau nulis yang nomor dua tentang bahasa tidak baku. Nomor dua ini Kak Emily mau tulis. Nah, adik-adik, ini bahasa yang Kak Emily sebut dengan bahasa tidak baku. Karena yang pertama menggunakan kata penyebutan saya atau Kak Emily sendiri. Yang ini. Dan yang kedua ada kata mau nih adik-adik. Kan biasanya kita menggunakan kata mau dalam kehidupan atau bahasa sehari-hari. Misalnya sama teman kalian atau sama kakak kalian atau adik kalian. Nah, ini dia yang tidak baku dan juga baku. Begitu adik-adik. Pasti adik-adik sudah mengerti kan? Bagaimana adik-adik? Pasti kalian sudah mengertikan tentang bahasa baku dan juga tidak baku. Untuk adik-adik yang mau request materi apapun yang bisa Kak Emily bawakan di Asain Edu. Silahkan komen di video Kak Emily di bawah ini. Jangan lupa juga ya untuk like, share, dan juga subscribe video Kak Emily. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!